Intro Halo Sobat BP Ganda putra ranking 1 dunia Fajar Alfian Muhammad Renardianto tampil beringas di babak pembuka Spain Masters 2023 Tak tanggung-tanggung, non-unggulan asal Kanada Kevin Lee Tai Alexander Lindemann dibuat tabar daya lewat kekalahan dua game langsung 9.21.13.21 Bahkan pasangan berjuluk Fajri ini hanya butuh 19 menit untuk memastikan tiket 16 besar Well, tak banyak kejutan di laga ini kecuali aksi tengil Fajar di penghujung laga Karena keunggulan yang cukup jauh, Fajar memutuskan menghibur penonton dengan aksinya yang bikin ngakak Pertama di poin 15.8 Fajar yang memberikan netting pendek tiba-tiba melakukan lompatan kosong di depan net Benar saja, lawan langsung kaget dan gagal mengembalikan kok Tak sampai di situ Di poin 19.11 pemain yang akrab di sapa aja ini kembali bertingkah tengil Pukulan lop lawan yang jatuh di luar garis lapangan disambutnya dengan lompatan kosong seolah ingin memukul kok Mungkin karena merasa kesal lawan pun akhirnya melepaskan smith keras karya badan Ajay Tapi momen ini gak serius-serius amat ya gengs Lihat aja tuh, senyum si Ajay yang tampak menikmati pertandingan Laga akhirnya ditutup oleh laki net card trian yang tak mampu dikembalikan sang lawan Gak mengherankan ya gengs kalau Fajar Alfian kadang bertingkah tengil di lapangan tapi semua itu ia lakukan bukan untuk memprovokasi lawan kok niatnya untuk hiburan semata Masih ingat kan kalian? Saat Ajay melepaskan pukulan angin gagal di kuartor final Malaysia Open 2023 Karena sadar aksi gagal bukannya menyesal Fajar malah ngekek sambil meminta maaf pada Ong Teo yang jadi lawannya Hal serupa juga pernah dilakukan Fajar yang kali ini kompak bareng Rian melakukan pukulan angin di semifinal World Tour Finals 2022 Pukulan wakil Cina Liu Yuchen Oswani yang melebar ke sisi kiri lapangan langsung disamput Fajar dengan aksi tengil ala Kevin Sanjaya ini All but one shot in that rally was aimed by the Indonesians at Oshwani ECM dijangah Tunggung dijangah Terima kasih.